Udah nih, kita ketemu lagi di BTS Behind The Song Anjay gak salah, gak salah loh kali ini gak salah Army juga udah pada tau ini, aransemen musik Indonesia Para penikmat, penikmat apa namanya nih? Penikmat Penikmat ya, karena kita memang kudunya harus dinikmatin Jangan ada tekanan buat nonton acara ini, jangan ada tekanan Waktu lo kalau merasa terpaksa, yaudah ganti Jangan Jangan, lo nonton kulidel aja Tapi tetep di channel yang sama Kalau udah kerasa tekanan yaudah Dan ini harus orang-orang yang mempunyai pikiran terbuka Open minded Betul, pokoknya kalau nonton acara ini tuh harus dalam keadaan nyaman Itu nih ya, kita kasih tau dulu rules untuk menyaksikan acara ini Dalam keadaan nyaman Misalnya kalau dia lagi kerja gimana? Berhenti dulu kerjanya? Berhenti dulu atau selesai dulu kerjanya Karena kan kita nih ada terus gitu Maksudnya mau nonton besok kapanpun masih ada terus Oke Yang pertama itu ya Kenyamanan Kenyamanan Yang kedua, dalam keadaan tenang Maksudnya? Maksudnya? Dalam keadaan tenang, jangan ada pikiran lain Selain untuk nonton acara ini Maksudnya jangan, jangan tadi tekan Bahwa ini kan kita penonton udah dikit Jangan dikasih aturan lagi Dia ngerasa gini Kayaknya gue lagi, gue lagi gak nyaman nih Jangan kali ini Jadi terserah deh ya Terserah aja udah Jangan pake di Batas-batasin Diatur-atur lah Iya, iya, iya Kita sekarang akan ngebahas lirik lagu yang lagi viral di TikTok Yang lagi di Dub Smash tuh ya namanya Kalau dilipsingin namanya orang tuh ya Oh iya Lagu apa ya? Iya, kayak mirip ya Jangan pernah kau sakiti aku lagi Oh indahnya Ada tuh lagu-lagu anak-anak dulu itu Judulnya kehilanganmu berat bagiku Nah Udah pasti putus nih kayaknya Ini gak ada apa namanya Kiasan segala macem Udah, itu the point aja To the point aja dia nih Kehilanganmu berat bagiku Angen band Iya, berarti tidak ada kata jaim disini ya Biasanya kalau cowok kan gak mau tuh ngomong-ngomong Gue gak mau kehilangan lu Pasti ada kata-kata kiasannya Iya Langsung to the point dia Oke, kita langsung aja ke liriknya sekarang Sampai matipun Engkau takkan ku lepaskan Oke Akan ku jaga seumur hidupku Beribu puisi yang kuuntaikan untukmu Ingin ku selalu memiliki kamu Gak fair loh Maksud gue Lu memang mau Menjaga seumur hidup loh mungkin Bagus ini ya Apa namanya Motivasinya Niatnya Tapi kalau orang itu gak mau lu jaga Iya juga ya Iya Eh lo eh hois loh Lagipula disini Sampai matipun Engkau takkan ku lepaskan Gak boleh dong Maksudnya Ini Sampai matipun Sampai mati nih Dia gak mau dilepaskan Oh tapi pas mati Udah dilepaskan Iya maksudnya Dia akan selama dia masih hidup Gue akan Jaga lo terus Gak fair kan Kalau orang misalnya udah gak mau Kayak orang udah gak mau Gimana sih Ditarik-tarik Ditarik-tarik Kayak begitu Udahlah Lo gue jagain Enggak gue gak betul lo jagain Gitu Nah sering itu kita tuh seperti Memikirkan diri sendiri Memikirkan diri sendiri Gitu Gak boleh Dalam hal apapun itu ya Tidak hanya hubungan gitu loh Misalnya dalam satu Kawasan Industri Kawasan lah Terus Sebuah Pemerintahnya menganggap Wah ini Kudu dimodernin nih Kawasan itu Sudah datang ke situ Padahal orang yang disitu Bila gak perlu dimodernin Gue udah nyaman Nyaman kayak begini Gak usah gitu Gak usah Ya kan gak sinkron jadinya Iya 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 Maksudnya baik Lo mau gue kasih fasilitas Mau gue modernin Kata orang sana Udah gak apa-apa gue Hidup gue begini aja Gak apa-apa Kayak dulu deh Zaman-zamannya ini Tanah Abang Mungkin kan dia Pasar tradisional kan Mungkin orang-orang tuh Sukanya kayak gitu Pedagang-pedagang Tapi akhirnya Pemerintah pengennya Dibuatin kedua Ada beberapa orang yang Suka Ada yang enggak Udah nanti orang aja Begini aja Emang udah begini Hidup gue gitu Dan gue nyaman juga Itu mungkin Nah ini terjadi kayak gitu ya Gini Jadi ini mungkin Juga kritik buat pemerintah Mungkin ini dia Anjay Iya sebenernya Dia lo mau kritik pemerintah Sebenernya lo Lewat lagu Yang bernuansakan cinta Kehilanganmu berat bagiku Mungkin dia ngomongin presiden Kali disini Bukan Bukan ya Bukan ya Tapi ada isu-isu politis disini Coba dulu deh Sampai mati Engkau takkan ku lepaskan Akanku jaga seumur hidupku Beribu puisi yang Kuuntahikan untukmu Ingin ku selalu memiliki kamu Oke Ini lirik bait kedua nih Jangan pernah kau sakiti aku lagi Cobalah untuk lengkapi hidupku Ku ingin menjaga dirimu Tak akan pernah ku sakiti kamu Berarti dia pernah nih Hah? Pernah nyakitin? Tak akan pernah Gak bakal pernah gue Gak akan pernah Berarti bukan pernah terjadi Bukan pernah terjadi Jangan pernah kau sakiti aku lagi Coba Kenapa? Apa sih nyakitin itu maksudnya? Berarti dia udah pernah disakitin Jangan pernah kau sakiti aku lagi Iya Jangan pernah kau sakiti aku lagi Ya kan? Cobalah untuk lengkapi hidupku Ku ingin Menjaga dirimu Tak akan pernah ku sakiti kamu Ini kan Ya dari sisi dia ya Tapi kalau dari sisi ceweknya bilang Misalnya udah gak mau Gue udah gak mau lagi nih Oh lu nyakitin hati gue loh Kalau lu Kita bubar gitu Iya Iya Buat kita mungkin sakit Tapi buat si Perempuannya pasangan kita Belum tentu Belum tentu Justru dia ingin Terbebas dari Kita simulasiin dulu deh Eh simulasiin Simulasiin dulu Ini contohnya kayak Yang punya kontrakan sama yang kontrak Ini dia punya kontrakan nih Euk nih yang punya kontrakan nih Encing yang mau kontrak Oke Encing Bang saya udah deh tahun besok Gak usah diturusin lagi Saya mau pindah ke tempat lain Gak apa-apa udah Di sini aja Nama saya Ntar saya Bagusin lagi rumahnya Saya chat lagi Udah gak usah bang Gak apa-apa udah Saya turunin dah Harganya Gak udah Jangan bang Gitu kan Artinya Dari yang punya kontrakan ini Pengen terus Perjuang ini Supaya ancing tetap kontrak disitu Iya kan Gitu gak sih Istilahnya Jadi 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 ada Apa ya Dia memaksakan Kendak yang orang gak mau Gitu Atau lo balik Mungkin boy Gimana ya Orang yang kontraknya Pengen terus Tapi yang punya kontrakan Udah gak mau Oh Situasinya di Bali Gitu Yang punya kontrakan yang Punya kontrakan Sekewak Sekewak Ini si cowok nih Yang mau kontrak Kata si yang punya kontrakan Sorry bulan depan Udah gak bisa lagi Gitu Gak nyaman dengan keberadaan Loh disini Orangnya kotor Banyak ini Berisik lo Berisik segala macem Gitu Kata yang kontrakan Jangan begitu dong Ter gue tinggal dimana Terusrah lo Oh iya Bener-bener Ntar gue naikin deh Harganya kagak Gue udah gak mau Gue pengennya lo udah pergi aja Lo cari aja yang lain Gitu Ntar listrik sayang nanggung dah Gak mau Ntar saya tingkatin Oh iya oke Kepain ngontrak Oh iya bener Situasinya dibalik ya Maksud gue Tidak kayak gitu Jadi ada dua nih Maksud politis Dan maksud Kontrakan Strategis Apa ya Property Property Yang di awal tadi Itu politik tuh Nah sekarang udah mulai Ke ini nih Property nih Dan kayaknya refnya nih Bukan ya Masih song nih Kumohon temanilah aku Jangan pernah rapuh Di sepanjang umurmu Kumohon temanilah aku Jangan pernah rapuh Nah diulang lagi Ini udah Memohon-mohon banget Yang punya kontrakan udah gak nyaman Ngapain lagi sih lo Mungkin Mungkin Yang punya kontrakan ini Udah ada mengontrak lagi Iya Kayak atau Belum ada yang mau kontrak lagi Oke Tapi gue udah gak nyaman Karena Lo ganggu banget Lo keluar dulu Gue pengen renovasi dulu Nih di rumah Bener Urusan lo ntar mau balik lagi Mau enggak Ntar kita liat ntar aja Atau Urusan nanti ada yang kontrak lagi Kayak itu udah urusan nanti Pokoknya gue gak mau lo Ada di kontrakan gue Iya Dan itu urusan gue Tolong ganti kontrakan itu Dengan hati Nah Ini Baru kita mulai Masuk ke Real Realnya Instagram dong Iya kan Bener tuh Jadi si Yang mau kontrak ini Mau tetap disitu Karena Udah nyaman Daerahnya Strategis Kemana-mana deket Iya kan Terus Lingkungannya juga Iya enak Enak Tapi buat yang punya hati Gue udah gak Udah gak mau Lo ada disini Jorok lo Kalo pencing Suka gak siram Baunya jadi kemana-mana Pulang malem Jadi gue ditanyain Mulu sama Pak RT Gue yang ditegor Karena gue yang punya rumah Yang punya rumah Akhirnya gue gak nyaman Udah lu pergi aja Walaupun mungkin Yang ngontrak ini Banyak Apa namanya Janjinya Iya gue bakal Rubah deh itu semua Iya Gak udah Orang mah kok udah disakitin Mungkin ini gak cuma pertama kali Pasti udah beberapa kali kan Iya Lu ngelakuin kayak gini Karena kan dia bilang Jangan pernah kau sakiti Aku lagi Berarti udah Udah pernah nih Lu pegidah Gitu Iya Udah pernah dibilang Kayak begitu Tapi kita gak tau nih Dalam bentuk apa Disakitin Balik lagi udah tuh Kumohon temani aku Jangan pernah Ini dong kehilanganmu Sungguh berat bagiku Oh ini refnya Oh iya Kehilanganmu Sungguh berat bagiku Hampah hidupku Terasa tanpa kamu Bukan gitu dong Gimana sih Kehilanganmu Sungguh berat bagiku Hampah hidupku Liriknya hampah aja Kita udah langsung Terngiang lagunya dewa ya Hampah hidupku terasa Oh iya Hampah hidupku terasa Tanpa kamu Genggam tanganku Dan jangan kau lepaskan Karena ku tak Sanggup hidup Tanpa cintamu Dia ngomongin Dia-dia-dia Terus loh nih Keuntungannya membuat lo semua Lu jangan mikirin begitu Jangan mikirin begitu loh Jangan terlalu Kembali lagi ke masalah kontrakan tadi Udah Kayak begitu Lo mau naikin berapa Kayak harga kontrakan Iya kan Dua kali lipat Tiga kali lipat Agak Gue udah gak mau lo ada disini Gitu Enggak Walaupun dengan alasan apa Kita gak tau ya alasannya ya Iya Tapi udah lo Putus lah udah disini Lo cari kontrakan baru Mau kayak gitu Ya cari Silahkan yang kayak begitu Kalau dapet Jadi gue yang gedek Ini kayak batu juga ya Cowoknya batu ya Kayaknya ya Cowoknya batu Ini kayaknya Cowoknya batu Genggam tanganku Dan jangan kau lepaskan Tanganku Dan jangan pernah kau lepaskan Bukan Jangan kau lepaskan Karena ku tak sanggup Hidup Karena ku tak sanggup Ku tak sanggup slow Hidup tanpa cintamu Hidup tanpa cintamu Kehilanganmu sungguh berat Ya berat sih Kalau buat lo berat Ini sangat Apa ya Sangat Sangat Egosentrik Ngomongin Buat dia sendiri Buat dia sendiri Keakuan gitu Keakuan Keangkuhan apa Keakuan Apa-apa aku Dari sudut pandang Aku gitu Berarti lagu ini Bisa dibikin jawabannya Dari sisi ceweknya Misalnya Ini kan dia Nggak mau lepas Tapi ceweknya Enak-enak aja Bikin jawabannya Coba loh Bikin jawabannya Maksudnya dari ceweknya Mungkin ngerasa Nih minta aku Mohon temanilah aku Dari kemohon Temanilah aku Kumohon Lepas Lepas Kepasan Tinggalkanlah aku Jangan pernah rapuh Di sepanjang umurmu Jangan pernah rapuh Di sepanjang umurmu Ini buat ceweknya kan Eh buat si Si ceweknya Umurku Sudah Sudah tidak mudah lagi Jangan pernah rapuh Di sepanjang umurmu Ya pokoknya ada Misalnya bisa dibikin Jawabannya gitu loh Karena ini kan Satu pihak nih dia nih Si cowoknya doang Iya Itu diulang lagi Kebawa lagi Bang sama Itu ya Ya ini Menyatakan Apa namanya Menggambarkan Laki-laki tuh Emang begitu Ya Perasaan buat kita nih Kita ngejagain Si Perempuan Tapi buat perempuan itu Aduh gue gak nyaman Begini Risi Gak penting juga lo melakukan itu Karena bukan itu yang gue butuhin Ini baru namanya protektif Posesif Protektif atau prosesif Protektif tuh Dia memprotek kan Protektif itu Misalnya Cewek lo mau pergi Gak boleh Gak boleh Mau ikut Kayak bapaknya Latisha kemarin Nonton mau ikut Misalnya cewek lo mau pergi Lo mau pergi Kemana Ke Nonton deh Nonton deh Gitu Oke nih Gue pesenin Gokar ya Protektif Supaya lo Aman Gue tau nih ya Lo perginya Emang bener Pake Grab nih Gokar Eh Gokar Beda ya Tiketnya gue pesenin Gue peseninin MTX Gitu Oke Itu protektif Menjaga supaya Dia tetap nyaman Kalau posesif Mau kemana-mana Dilarang Lo mau nonton Nanti aja Kalau sama gue Mau nonton sendiri Gak boleh Nah itu posesif Harus sama dia Berarti Harus sama dia Atau boleh pergi Boleh pergi Terus tanya-tanyain Mulu Nah kapan lo Foto sini Oh iya Selama perjalanan Harus laporan terus Laporan Itu namanya Posesif Kalau protektif Kayaknya lebih ke positif Lo menjaga Supaya pasangan lo Tetap nyaman Tapi Belum tentu Dia nyaman Si ceweknya Digituin Kalau misalnya Mau nonton Terus dipesenin Tiket Enak Dia gak bayar Dia gak bayar Tapi mungkin Kalau misalnya Ceweknya yang salah Pengen Ntar jalan yang sama siapa Iya kan Ternyata dijemput Nah itu kan Ceweknya yang salah Iya Atau tadi misalnya Ceweknya pengennya Naikin grab Tapi kok Kenapa gue Gokar 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 Gitu Mungkin Iya Atau Atau mungkin Pas dia pengen nonton Akhirnya diberi tiket Padahal si ceweknya Pengen nonton Jebolan Maksudnya Dia pengen Robos aja Gak usah beli tiket Jadi coba Coba Konser Kerasain Jebolan Jebolan Gitu Iya Tapi Kalau Gomong Gioskop Gak 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 Gini Dipilihin Filmnya Nonton Ini aja Ngatur Wah Itu mah Udah Ngatur Gitu Perbedaannya Gak Gak Nyaman Juga Ini Ceweknya Udah Lo Mendingan Berarti Si Yang Bikin Si Nising Dody Dody Kangen Ben Tapi Gak Gitaris Gitaris Si Andika Jarang Bikin Apakah Ini Bersama Kangen Ben Semua Tapi Gak Tau Iya Kehilanganmu Berat Bagiku Udah Cocok Semua Kesini Ada Gak Yang Menjaga Menjaga Mengganjal Menjaga Mengganjal Mengganjal Beda Berarti Bahasa Lama Gue Iya Beda Gue Menjaga Jagal Jagal Kebersihan Jagal Kebersihan Gak Ada Dari Sekian Banyak Jelas Plak Ketip Plak Maksudnya Kita Udah Paham Cuma Tolong Lo Koreksi Diri Lo Ini Semuanya Berdasarkan Perspektif Lo Tapi Lo Nggak Mau Coba Menyelami Bagaimana Rasa Pasangan Lo Mungkin Kalau Ada Cewek Di posisi Yang Gini Juga Pas Dengerin Lagunya Sama Kita Lo Jangan Begitulah Dia Pasti Ngasih Ilustrasi Nih Gue Ngasih Ilustrasi Kontrakan Kata Dia Gitu Bisa Sama Kita Nih Gitu Gue Nih Yang Punya Kontrakan Lo Yang Lagi Kontrak Gitu Udah Cukup Sampai Sampai Sini Masa Lama Perpanjang Apa Segala Macem Nanti Kita Bicarakan Yang Penting Gue Pengen Renovasi Dulu Ruangannya Atau Bukan Sekedar Renovasi Pengen Sekedar Nggak ada Lo Disitu Kata Yang Punya Kosongin Dulu Gitu Bukan Artinya Juga Ada Yang Kontrak Lagi Bukan Belum Tentu Lo Bisa Nyari Kontrakan Yang Lebih Nyaman Berarti Kalau Bisa Dibilang Bukan Karena Orang Ketiga Bukan Bukan Kecewaan Dia Bukan Orang Ketiga Tapi Mungkin Juga Si Yang Punya Kontrakan Udah Ada Calon Pengontrak Lagi Hanya Sekedar Bosen Tapi Si Cowoknya Gak Tau Dirahsiain Itu Kan Kita Ngomong Dari Sisi Cowoknya Makanya Jawabannya Itu Yang Paling Penting Bo Lo Bisa Bikin Jawaban Bukan Bisa Manti Mungkin Ada Bisa Bisa Dari Sisi Cewek Dari Cewek Cewek Nggak Mau Nih Akhirnya Dia Bikin Lagu Misalnya Sampai Matipun Engkau Takkan Kulepaskan Kata Cewek Mendingan Mati Dari Gue Akanku Jaga Seumur Hidupku Lo Udah Mati Nggak Bisa Jaga Gua Beribu Puisi Yang Kuentaikan Untukmu Nggak Perlu Gua Puisi Yang Penting Duit Lo Ingin Ku Selalu Memiliki Kamu Memiliki Sudah Udah Merasa Memiliki Bahasanya Udah Memiliki Hanya Bahasanya Udah Memiliki Loh Iya Bahaya Udah Yang Begini Jangan Kebanyakan Yang Begini Kalau Ada Cewek Lain Dengar Lagu Ini Nggak Bakal Mau Pacaran Nama Dia Jadi Bumerang Buat Dia Harusnya Dia Kangen Ben Jadi Bumerang Tapi Ada Cewek Juga Yang Mau Dikini Maksudnya Wah Ini Cowok Total Sebenernya Kalau Belum Pacaran Kalau Udah Pacaran Kebelakangnya Kesan Ntar Gimana Dia Mikir Jangka Panjang Cing Jangan Jangka Pendeknya Juga Pasti Cewek Mikir Oh Dia Begini Yang Kemarin Kemarin Sudah Cabut Kayaknya Ntar Misalnya Dia Mau Ngontak Tempat Lain Wah Dia Kemarin Sudah Sudah Gitu Istilahnya Kalau Kita Ngomongin Masalah Perpeti Ya Gitu Sih Kita Juga Panjang Panjang Ngebahas Ini Karena Udah Jelas Tidak Ada Tersirat Dari Ini Tidak Ada Tersirat Tapi Ini Lagu Ini Lagu Loh Bukan Berarti Yang Jiptain Lagunya Begitu Merasakan Seperti Itu Mungkin Dia Berdasarkan Pengalaman Temen Ada Cowok Yang Begini Ngeliat Waktu Itu Sahabatnya Atau Siapa Jadi Tolong Disampein Aja Dodi Atau Siapa Yang Bikin Lagu Ini Tolong Disampein Jangan Begitu Atau Bukin Ini Juga Jangan Dicontoh Untuk Orang Lain Ya Bisa Mungkin Ada Temen Gue Pernah Ngobrol Sama Badai Kan Juga Kayak Gitu Dia Nyi Nyi Lagu Karena Ada Temen Yang Cerita Nih Oh Ini Gue Bikinin Abis Abisan Ngejagain Dia Tapi Dia Juga Cabut Cabut Aja Tapi Kan Orang Penyanyinya Harus Bisa Merasakannya Itu Gimana Itu Ninggulin Rasanya Itu Gimana Itulah Kepiawayan Dari Seorang Penyanyi Makanya Nyanyi Harus Ada Jiwanya Ngertiin Dulu Jadi Kayak Berakting Kita Baca Naskah Dulu Ceritanya Sebenarnya Sini Seakan Dia Sedang Merasakan Masalah Ini Ada Di Dalam Ini Dan Dia Berhasil Orang Kita Ngerasa Dia Begini Jadi 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 Gede Ya Lu Begini Padahal Mas Sekedar Nulis Doang Makanya Jadi FVP Dimana Mana Karena Tiktok Karena Relate Banget Banyak Cowok Yang Kayak Begini Makanya Itu FVP Bukan Bukan Maksudnya Di FVP Itu Jadi Si Cowok Itu Nyanyi Cewek Di Belakang Di Disini Cing Ngeliat Cuma Ngeliat Gini Doang Gitu Mungkin Artinya Si Cewek Ini Gedek Juga Cowok Udah Bukan Pernah Bukan Bukan Gitu Bukan Gitu Adalah Pokoknya Nonton Ya Kalau Kita Tayang Disini Juga Berarti Kalian Gak Mandiri Maksudnya Biar Tiktok Dikunjung Juga Jangan Cuma Youtube Doang Ini Namanya Sistem Berbagi Loh Kita Nggak Egois Win Win Solution Nah Itu Ya Nanti Kita Ketemu Lagi Di Episode Berikutnya Dengan Lagu Lagu Yang Nggak Kalah Badai Kita Membahas lagu ini Bukan lagu ini Enak atau enggak ya Kita Tidak Terlampau Perduli Dengan Lagunya Enak atau enggak Gitu Kita Membahas Liriknya Bagaimanapun Adanya Terserah Mau dirubah Terserah Pokoknya Kalau belum Ada yang tahu Langsung Dengerin Lagunya Dan Kita akan Ketemu Lagi Minggu Depan Cuma Di BTS Behind The Song Bagaimanapun